Jadi dari Jakarta, Dubai kan kurang lebih 8 jam lah. Kita dari sini belum makan tuh. Jadi rombongan itu duduknya di depan. Karena ada penerjemah untuk bisa minta makan gitu. Kita yang Papua ini kan biasa suka menyendiri tuh. Kita di belakang, kursinya kosong banyak. Saya mau udah makan nih, terus pelayanya pas udah mau ke kita, terus kita bingung nih, berempat. Ini kita mau ngomong apa ya? Kakak pernah ditolak cuma karena ga familiar? Iya, banyak. Bukan karena skill-nya. Terus mereka datang ke kamar saya. Terus mereka tanya, bagaimana bisa jadi kapten? Terus saya bilang, terus yang nama ini-ini kemarin ditunjuk. Mereka bilang, aduh mereka ga siap. Jadi saya bilang, terus kalau saya tolak lagi, terus siapa lagi yang mau jadi kapten? Mereka bilang, ah. Sekiranya pemuda-muda ini dari timur lah, let's say. Terus mereka dapat perlakuan yang rasis atau beda. Pesannya apa biar mereka lebih kuat? Berarti ada beberapa klub besar yang nolak. Ada beberapa. Gak bisa disebut ini? Nah, gitu lah. Setiap tantangan harus dilewati. Keluar dari zona nyamanmu dan juara. Bersama saya, Yanto Basnah, hanya di Lensor Podcast. Hai, selamat datang di Lensor Podcast. Yes, bareng gue Asa Riat dan juga kawan saya yang cantik jelita. Santero Jagadraya, Ratu Rizky Nabila. Cuma di Lensor Podcast tempatnya berbagi kisah inspiratif dan sisi lain dari para olahraga. Karena hanya di Lensor Podcast. Saatnya olahraga yang bicara. Itu dong, semangat. Semangat banget aku tuh. Saking semangatnya sampai datang pagi-pagi ya? Iya, kepagian. Karena ya di calling-nya jam 8 gitu kan. Ternyata on cam-nya jam 2 gitu loh. Jadi yang salah produser atau bintang pamunya? Tidak ada lah yang salah. Oh, yang salah. Gak ada. Tapi ini spesial loh, di episode hari ini kita kedatangan seorang pemain sepak bola. Siapa tuh, Kak? Waduh, ini kelahiran Sorong ya. Papua dan ini tapi dia go internasional. Wow. Jarang-jarang loh. Tapi bisnis-bisnis Indonesia kan? Kayaknya dia sekarang bahasanya Thailand kayaknya. Oh, yang Lebutong, Lebutong. Bukan? Nanti kita tes aja deh. Oke, baik-baik. Dia lokal Pret Papua loh. Iya. Tapi ada yang bikin aku penasaran sih, Kak. Soalnya nama dia tuh bukan nama Papua banget. Bukan Papua banget. Terus namanya? Oh, kejawaan. Iya, namanya malah Jawa. Tapi dia orang Papua asli. Yaudah, langsung kita tanyakan aja nanti ya. Dan inilah, Rudolf Yanto Basna. Iya, bener kan? Iya, bener. Rudolf ini ke Inggris-Inggrisan nih. Baratan. Yanto ini ke Jawa-Jawaan. Basna ke apaan? Marga. Oh, Papua ya? Papua. Tapi aku penasaran ya. Kok namanya ada Yanto nya, Kak? Apakah ada garis Jawanya atau apa gitu? Itu juga saya bingung sih. Kalau dari orang tua mungkin. Saya belum pernah juga tanya. Tapi kalau orang tua menurut saya, Mereka mungkin waktu muda merantau juga. Sekolah, kuliah gitu. Di Jawa ya? Jadi mungkin semakan itu di nama saya. Karena saya anak pertama ya. Itu jadi masih mengira-ngira ya Yanto nya dari mana? Nah itu. Apa mau mencoba hubungi orang tuanya di sekarang? Dia hanya di lancar podcast ini? Untuk pertama kalinya? Sibuk juga kayaknya. Ya udah lama gak ketemu loh ini. Tapi mungkin karena orang tua memakai nama Yanto. Jadi saya juga akhirnya mengikuti jejak. Jadi merantau juga sama sekarang. Jadi kemana aja emang orang tuanya? Saya udah keluar rumah tuh dari SMP kelas 1. Kelas 1? Diusir. Diusir. Jadi saya itulah ikut. Karena bola terus ke Uruguay juga. Oh iya ke Uruguay. Ya berapa tiga tahunan gitu. Sampai kembali di sini. Indonesia empat tahun. Terus ke Thailand empat tahun. Jadi luar biasa ya. Itulah merantau. Wah. Sibuk ya berarti Kak Yanto ini? Ya lumayan sibuk lah. Tapi Yanto di Papua itu memang terkenal seperti Brazil nya. Ya seperti Brazil nya ya. Brazil nya Indonesia lah itu. Menurut kamu gimana sih? Mohon maaf. Brazil nya Indonesia itu NTT. Enggak. Ini setelah talenta sepak bola tuh di Papua. Enggak ini NTT. Kalau gue Papua sepak bola. Ya udah yang nonton komen ya nanti. Mohon maaf nih. Kalau NTT, Flores, tau aku gitu Brazil nya. Makanya ada gambar di Odejen dari. Tanya dulu. Dia setuju sama gue mau dia? Tanya permirsa lah. Ya bener. Ya bener. Cuma bener. Biar pada komen. Eh. Nggak bisa menginap lagi. Nggak bisa menginap. Kalau di sepak bola memang dijulukin. Di Papua itu seperti tanah Brazil. Seperti Brazil. Taleta-taletanya banyak. Suasananya juga mirip gitu lah. Kamu melihat ini gimana ya NTT? Karena kan taleta nggak habis-habis di sana. Kalau itu ya kata banyak orang ya. Masyarakat Indonesia khususnya. Karena memang kita di ujung timur sana. Banyak menghasilkan bibit-bibit yang berkualitas. Ya sudah terbukti di kanca nasional. Jadi kalau saya bilang ya memang betul. Hanya kalau dari floris ya ya. Kita semua sama-sama dari timur. Jadi. Ya sama lah. Sama. Ya gitu. Betul. Betul. Ya itu memang banyak main dari sana. Seperti Brazil. Nggak ada abis-abisnya. Karena memang orang timur itu memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri Kak. Dengan keindahan alamnya tentunya ya kan. Jadi mereka lebih cepat beradaptasi. Kayak larinya lebih cepat. Itu bakat alam. Terus masuk ke bakat alam itu. Ya. Udah-udah naluriahnya seperti itu. Iya. Dan dengar-dengar nih Kak Jis. Katanya Kak Yanto ini lulusan di Kelat Ragunan ya Kak? Ya. Waktu itu kita. Jadi saya masuknya di Ragunan. Ragunan ya. Dulu malah ya. Setelah di Uruguay. Kita pindah sekolahnya. Masukkan di Ragunan. Terus kita berangkat. Jadi kerjasama. Oke. Nah jadi setelah lulusnya ya sama. Kembali kita. Karena MOU tadi kerjasama akhirnya. Iya lulusan dari situ Ragunan. Sebelum ke Ragunan tuh kamu. Kok bisa ke Ragunan gitu cerita sedikit? Itu karena setiap anak yang lolos untuk ke Uruguay. Harus ditampung. Harus dimasukkan. Oh di Ragunan. Indah sekolahnya ke Ragunan. Jadi MOU-nya seperti itu. Jadi kita sekolahnya Ragunan. Lalu kitanya di Uruguay. Uruguay. Untuk kegiatan. PCC itu. Kenapa kan bisa terpilih. Dulu SDI Uruguay. Itu ceritanya panjang. Jadi pada tahun 2009 itu. Program dari PCC. SDI Uruguay. Mereka mengirimkan pelatih asing. Pelatih Uruguay. Untuk seleksi ke daerah-daerah. Ya. Salah satunya Papua. Ya tingkat nasional ya. Tingkat provinsi. Setelah itu diseleksi. Hasil itu dikumpul di Jakarta. Jadi seratus-seratus orang. Dari semua tuh. Nasional. Untuk tingkat nasionalnya. Terus. Kamu dari Papua wakilnya? Kita dari Papua. Waktu itu ada sebelas orang. Sebelas anak. Terus yang lolos untuk ke Uruguay. Empat orang. Termasuk saya salah satunya. Salah satunya. Empat orang itu siapanya? Saya terus teman saya. Terence ya? Enggak. Terence tahun berikutnya. Oh iya ya. Saya Haniel Pagawak. Terus Mas Kokiwak. Sama di Treselo. Kayak itu nama-namanya asing semua. Enggak. Iya. Tapi mereka udah tidak. Apa ya. Melanjutkan karir. Di sepak bola? Sepak bola lagi ya. Hanya main biasa di sana. Terus yang satu teman saya itu dia ikut. IPDN. Oh. Karena waktu itu liganya berhenti. Dia memilih ke situ. Justru Yanto yang bertahan sampai saat ini. Pantesan ada artikel yang aku baca kan. Jadi sebelum Kak Yanto datang ke sini tuh aku research dulu nih. Oh. Ternyata cuma satu-satunya orang yang lolos. Di artikelnya sebegitu. Cuma Kak Yanto aja yang lolos dari SAD Uruguay. Itu benar atau salah? Hmm. Itu sebenarnya ya kalau meluruskan bukan saya yang lolos. Tapi yang bertahan di sana. Yang bertahan di SAD sampai selesai? Iya. Jadi angkatan terakhir saya. Angkatan terakhir ya. Teman-teman yang lain tuh mereka setelah tahun pertama mereka pulang. Tidak kembali gitu. Lama juga berarti di sana ya? Tiga tahun ya? Tiga tahun lah. Tiga tahun lagi. Luar biasa ya. Di sana ya SAD. Apa aja yang didapat di sana? Kan masih muda tuh ya? Masih umur berapa ya? Itu umur 15 kalau tidak salah. 15 sih? Ya. Itu yang didapat ya pengalaman hidup. Terus merantau untuk pertama kalinya. Terus apa ya. Bermain sepak bola dilatih dari usia dini gitu. Dari usia 15an gitu. Terus apa ya. Mandiri aja sih. Itu lebih kesitu. Tapi itu dia. Karena orang-orang Papua itu jarang yang berani merantau jauh lama gitu ya. Sendiri. Sendiri. Bener kan? Itu jarang. Rata-rata homesick. Ini Yantul ini kenapa bisa kayak gitu? Rasanya apa sih? Tapi sebenarnya bukan anak Papua saja. Kita anak-anak Indonesia rata-rata. Rata-rata ya. Jadi ketika kita mau merantau ke luar, itu harus ada teman. Jadi tidak bisa sendiri gitu. Nah itu yang agak susah. Tapi ya mungkin karena pengaruh didikan dari orang tua jadi ya harus. Jadi itu terbiasa ya? Iya. Biasa. Kak, selama di SAD Uruguay itu kan kakak kan dilatih selama tiga tahun ya. Aku penasaran ya. Selama di sana tuh karakter sebagai seorang sepak bola yang bisa ke kancah internasional. Apa sih yang bikin kakak tuh pakem sebagai Yanto? Identitasnya tuh kayaknya udah pakem aja kakak gitu. Terbentuk di SAD Uruguay kah atau terbentuk anak? Seminarnya ya kalau dibilang kita di sana tuh ada sekitar empat puluhan anak itu. Oke. Itu yang terbaik dari Indonesia ya pada zaman itu. Karena memang di seleksinya kita terus orang Uruguaynya langsung turun. Jadi tidak ada nyogok-nyogok ya. Nah. Bener tuh nggak ada ya? Nggak ada yang nyogok-nyogok ya? Iya. Ini tertawa lagi. Kok ini ketawa sih? Kita kan nanya ya? Jadi gitu lah. Entah mungkin ada, saya nggak tahu ya. Setahu saya lurus ya. Jadi ya semenjak di sana yang membentuk itu ya sebenarnya kalau saya lihat dari sampai sekarang ya membentuk mental awal saya. Jadi untuk bagaimana berjuang di tempat yang jauh. Bukan beda negara, beda Benua malah. Beda Benua betul. Nah itu yang membuat saya lebih kuat sampai sekarang ya. Saya mau ke Thailand, ataupun nanti mau ke Arab, dimana saja saya bisa adaptasi. Wah udah ada bocoran nih kayaknya ke Arab sih. Terserah dimana aja. Oh iya iya. Amin. Mari kita aminkan ya. Amin. Supaya lebih lebar lagi nanti kancahnya. Tapi kalau kamu melihat sepak bola di Uruguay itu seperti apa sih? Kalau di sana tuh mereka lebih keras. Kita di sini ya mungkin bisa main bola sambil pekerjaan lain. Di sana itu ya kalau saya ikuti selama tiga tahun itu mereka kalau memang sepak bola, Amerika Latin ya sepak bola itu memang prioritas mereka. Jadi selain daripada itu tuh itu pilihan terakhir gitu. Jadi kalau mereka di sepak bola terus bakatnya nggak ada di situ, pada usia dini mereka memutuskan untuk tidak di situ lagi. Oh keras ya. Jadi keras. Kalau memang talentanya tidak kelihatan mending dia cari lain daripada menghabiskan waktu sia-sia di situ. Itu pelatih langsung? Iya mereka langsung ngomong tiga tahun gitu. Itu yang saya terus mereka sepak bolanya keras. Saking karena tadi faktor apa ekonomi keluarga juga. Jadi mereka benar-benar sepak bola tuh harus bagaimanapun caranya harus sukses. Oke gitu. Nah ngomong-ngomong tentang mereka nih kak. Berarti mereka itu kan teman-teman kakak dong pastinya. Iya. Iya kan. Kalau teman berarti deket dong? Iya lumayan ya. Ada nggak orang yang paling lucu di tingkat saat itu? Paling lucu itu rata-rata dari anak-anak ini sih timur. Teman dari Papua juga. Jadi Papua, Ambon, lucu-lucu tuh. Seangkatannya siapa aja sih waktu itu? Saya itu seangkatan sama kalau yang main di sekarang ini. Ada Yogi ya? Nah Yogi dibawah saya setahun. Oh di bawah juga. Teja. Teja Pakualam? Iya terus. Abdu Lestaluhu. Oh Abdu. Wawan Fabrianto. Oh Wawan oke. Terus siapa? Antoni Nugroho. Oh Antoni Nugroho. Siapa lagi ya? Yang saya ingat yang itu tapi. Yang lucu yang mana nih? Yang lucu? Orangnya? Ada dia udah nggak main bola. Yaudah nggak papa ceritain dong. Pengen tau nih kita apa ada kejadian apa kak? Jadi cerita lucu. Pertama kali kita ke Uruguay terus itu kan masih polos semua tuh. Oh beliau tuh sekarang udah nggak polos ya? Ini diin dulu nih. Jadi polosnya dalam arti bahasa Inggris kan masih nol itu. Nol iya. Pertama kali naik pesawat ke luar negeri. Sudah akhirnya kita naik terus kita dari sini ke Dubai, ke Dubai. Habis itu ke Argentina baru ke Uruguay. Jadi dari Jakarta, Dubai kan kurang lebih 8 jam lah. Kita dari sini belum makan tuh. Jadi rombongan itu duduknya di depan. Karena ada penerjemah untuk bisa minta makan gitu. Kita yang Papua ini kan biasa suka menyendiri tuh. Kita di belakang. Kursinya kosong banyak. Semua udah makan nih. Terus pelayanya pas udah mau ke kita terus kita bingung nih. Berempat nih. Ini kita mau ngomong apa ya? Terus. Jadi yang translator ini di depan. Jauh ya? Mau panggil aja orangnya udah dekat nih. Yang mau makan. Terus mikir-mikir. Dia udah di kursi ke-2. Pas kursi ke-1 terus. Akhirnya. Padahal tinggal bilang chicken atau beef ya. Udah mereka sediakan. Karena nggak tahu akhirnya. Pas pramugarinya mau balik. Mau kasih makanan. Ya kita pura-pura tidur aja. Menahan lapar ya. Menahan lapar ya. Menahan lapar ya. Menahan lapar ya. Lebih baik saya tidak berbicara dan saya kelaparan. Saya kelaparan. Dan pada saya lebih berbicara tapi salah. Oh pride-nya. Iya. Iya lucu sih. Lucu dan penderitaan ya. Kita tahan makan itu dari Jakarta sampai Uruguay itu. Itu. Hampir 17 jaman. Itu karena cuma takut ngomong-ngomong bahasa Inggris aja. Takut itu aja sebenarnya. Ha ha ha. Berarti tapi kalau sekarang udah nggak kan. Iya. Sekarang udah goro. Sekarang goden cewek itu pake bahasa Inggris. Bagus ada kemajuan daripada dia kak. Ya ampuh, dia itu. Dia kalau lagi pergi nangan-nangan terus tuh dari Senin sampai Minggu. Karena nggak bisa ngomong bahasa Inggris sama sekali. Karena gua jalan-jalan dia ke luar ini pulau. Iya. Jadi cuman no no yes yes aja, tapi tadi gue ngomongin Palembang ya, lu akhirnya dari SAD langsung berkarir di U21 ya? Iya, sempat di U21 Palembang. Kenapa nggak ke kota asli aja di Papua gitu? Karena waktu itu pas saya memang sudah dari kecil merantok ke luar, saya waktu ke Bali mau ke Papua, Pertama persaingannya waktu itu ketat juga, akhirnya tidak ada tempat waktu itu. Jadi akhirnya saya ke Mitra Kukar waktu itu, jadi tim pertama, profesional ya. Tapi sebelumnya di U21 Sriwijaya dulu? Sriwijaya dulu, lama di situ ya. Jadi setahun di situ, baru terus saya dari Sriwijaya ke Mitra Kukar, terus kembali ke Persib Bandung ke Sriwijaya, senior tapi. Yang U21 pernah tapi? Pernah. Pernah, cuma sebentar ya? Sebentar aja. Sebentar, habis itu baru ke Mitra Kukar tuh, profesional pertama justru Mitra Kukar. Mitra Kukar. Mitra Kukar. Nah itu, kenapa pin Mitra Kukar ya? Iya. Terus yang aku, apa namanya, penasaran sih Kak. Aku kira bakal main di Sriwijaya FC. Aku malah melakukan debut profesionalnya di Mitra Kuk. Itu karena ya waktu dari kita, timnas usia 19 waktu itu, saya cedera. Terus jadi akhirnya rombongan Evan Dimas dan lain-lain, akhirnya di belakang layar tuh. Mereka kan yang main. Akhirnya untuk dapat tim tuh susah. Betul, betul. Jadi hampir semua tim tuh menolak saya waktu itu. Karena bukan ex timnas U19? Ex tapi. Tapi yang kelas duanya kan dulu ya? Enggak terlalu familiar di klubnya. Enggak dikenal dulu, Yantos apa Yantos? Enggak serius. Kakak pernah ditolak cuma karena enggak familiar? Iya banyak. Bukan karena skillnya? Bukan. Kalau Indonesia kan rata-rata kayak gitu. Nama dulu ya? Nama dulu. Oh jadi harus exposure-nya tinggi dulu gitu namanya? Baru nanti dipilih gitu? Makanya saya di Mitra Kukar karena pelatih asing waktu itu. Jadi dia enggak tahu ya? Dia enggak tahu pemain sama sekali tuh. Dia baru dari Thailand juga, orang Inggris. Ke Mitra Kukar, dia seleksi. Tapi itu seksi benar-benar dia lihat? Iya dia lihat. Dia saya latihan hari pertama, pagi, latihan sore. Langsung dia mau bilang saya orang pertama tentang kontrak. Akhirnya saya disitu. Terima disitu. Ini tapi menarik nih. Kakak berarti pernah DJ hanya karena namanya belum terkenal. Tapi kan skillnya pasti udah oke dong? Iya. Kalau di Indonesia tahun itu ya beberapa tahun lalu. Sampai sekarang juga masih ada. Ada klub yang melihat menilai itu dari nama besar juga. Oke. Padahal tidak melihat ya setidaknya kalian coba tiga hari dua hari gitu untuk lihat. Jadi ya banyak anak-anak yang ditolak juga karena gitu. Karena itu ya. Oh gitu. Nah pada saat ditolak karena itu ada perasaan ini enggak? Ah mendingan makanya itu jadi cenderung memotivasi Kayanto untuk pergi main di luar. Apa itu dorong anak-anak disitu? Sebenarnya enggak ada. Ya justru saya bersyukur. Di satu sisi kalau saya berpikir kalau saya ambil waktu itu klub besar udah ambil saya di awal-awal. Mungkin mental saya belum siap. Ya betul. Jadi ketika saya disitu mungkin saya sudah hilang semua waktunya. Tapi ketika saya di klub yang kecil. Dapat jam terbang? Dapat jam terbang. Bermain terus. Terus kita di Mitra Kukar yang menarik itu. Ketika kita persiapan pramusim kita kesennya di Thailand. Thailand tuh. Thailand sebulan. Jadi kesitu juga saya melihat Thailand sudah semaju ini gitu. Jadi akhirnya menambah motivasi. Saya harus main di sini gitu. Dan ketika saya mental saya udah Mitra Kukar udah siap. Terus juara tuh main terbaik. Nanti semua klub mulai oh saya mau, saya mau. Konteks untuk kontrak gitu. Tapi kalau saya sih nih. Oh klub ini yang dulu gini gini gini. Tapi saya enggak. Bahasa dendam nih. Enggak. Bukan. Orangnya bukan marah atau dendam gitu. Tapi saya melihatnya ya klub yang menunjang karir saya. Batu lancatanya seperti apa. Makanya saya berani ambil Pership. Oh lebih ke situ ya karena ambil Pership. Nah Pership. Berarti Pership bukan salah satu tim yang menolak kamu waktu kamu muda? Saya belum coba. Waktu itu kalau saya coba ya mungkin belum. Pasti ditolak. Pasti ditolak juga. Tapi berarti pasti bukan yang nolak ya. Berarti ada beberapa klub besar yang nolak. Ada beberapa. Gak bisa disebut ini? Ya gitulah. Agen-agen juga. Waktu itu juga pas ditawarin ke agen-agen di sini. Sampai sekarang agennya masih aktif. Mereka, ah yang itu siapa? Saya enggak kenal. Harap banget tawar ke saya. Aduh. Aduh. Tapi sebenarnya keren juga sih Kak. Maksudnya dibalik penolakan itu akhirnya jadi motivasi ya. Apa tiket buat ke luar negeri kan gitu. Makanya nih ayo dong klub-klub jangan ngeliat dari exposure nama pemainnya. Tapi lihat skillnya. Ntar kalau udah dia keluar negeri dibilangnya nggak cinta Indonesia. Bisa sudah salah kadang-kadang. Gitu. Jadi ya akhirnya dengan berkarir sampai ke level yang lebih, level yang di atas ya. Klub-klub ini kan pasti bisa melihat juga. Oh ya dulu kita sempat menolak dia. Jadi ya semoga kedepannya apa nama mungkin pesan-pesan ya. Pelajaran ya. Mungkin klub-klub kita, klub-klub di Indonesia ini bisa melihat pemain itu dari kualitas. Dari kualitas bukan nama ya. Oke. Tapi kamu kan berposisi sebagai back tengah ya? Back tengah. Tapi di Persip sempat ditaruh oleh Dejan ya? Iya di belak kanan. Di belak kanan. Ini kenapa? Karena waktu itu memang saya ditawarin ke Persip, saya mau ambil tantangan sebesar itu. Posisinya memang adanya di situ doang gitu? Pas kamu ditawarin? Iya. Oke. Jadi yang posisi di situ memang, apa namanya, bukan kurang sih. Tapi memang pelatihnya mau saya harus main, ditempatkan lah. Tapi di kanan? Nah di kanan. Sampai akhirnya putaran kedua baru diganti oleh Coach Janur. Oke. Gitu. Tapi kamu lebih nyaman di mana? Atau akhirnya dapat pelajaran di situ dan dua-duanya bisa? Ya setidaknya dapat sesuatu yang baru ya. Iya. Jadi kalau mungkin kalau dipasang di kanan terus ya mungkin sampai sekarang ke kanan mungkin bisa. Tapi sekarang udah nggak bisa? Bisa aja. Bisa aja. Jangan hingga Sergio Van Dyck. 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 Iya waktu itu memang performanya lagi mungkin lagi bagus ya. Oke. Di jaman itu. Di tahun itu 2016. Jadi dipanggil untuk seleksi. dia coach almarhum ya sekarang. Jadi. Marhum. Dia itu jasa besar juga karena dia berani mengambil saya terus bisa memilih saya diantara pemain senior lain. Iya waktu itu. Dan itu yang membuat nama juga akhirnya apa namanya bagus karena di tim nasional senior. Terus dengan dipanggil saya ke timnas itu membuka peluang untuk bisa keluar negeri. Karena kalau ke luar negeri itu ya salah satu perseratannya harus ada keeps main di timnas gitu. Kalau saya nggak main di timnas nggak bisa main ke luar negeri waktu itu. Begitu. Luar biasa ya. Iya tapi nih apa ya yang jadi gue penasaran adalah setelah dipersi Bandung. Yang tuh nih rame yang diberitakan. Viral. Iya. Masih inget nggak? Viral apa itu? Viral mana nih? Sempet mendarat di kota Jawa Timur. Kayaknya salah satu kota nih. Yang warnanya biru juga. Biru tetangga ya. Terus tiba-tiba gagal. Malah ke Palembang apa nggak salah ya? Iya ke Palembang. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Gue sampai sekarang pun belum ngerti gue ya tuh. Ada yang bilang lu minta gaji gede katanya? Nggak juga. Itu udah deal dealan. Kita udah deal. Terus saya berangkat ke sana. Karena waktu itu dijadwalkan saya 2-3 hari lagi untuk tanda tangan kontrak. Jadi oke sambil nunggu. Ya sudah lah saya ada kesibukan di Jakarta. Memang saya harus ketemu waktu itu. Keluarga. Saya ke Jakarta. Tapi salahnya saya juga saya tidak kabarin mereka. Oke terus. Akhirnya karena memang kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Saya dari Malang ya waktu itu. Malang ya. Dari Malang. Dari Malang itu saya pakai motor ke Surabaya itu. Ah gila. Ya malam-malam itu. Serius. Serius. Jadi saya suruh teman saya antar karena memang saya kejar pesawat pagi. Dihantarlah sampai di bandara Surabaya. Saya sampai di Jakarta terus istirahat. Karena capek. Terus dari apa kabar media dari Malang. Mereka apa namanya. Kuar-kuar katanya saya menipu mereka. Kabur dan sebagainya. Kabur dari sana. Terus yang paling buat saya agak sedikit kecewa. Karena mereka katanya saya udah ikut latihan sama Malang. Terus saya udah terima DP. Padahal ternyata mana ada saya ikut latihan sama Malang. Terus mana ada saya terima uang. Oh DP belum? Tidak ada sama sekali. Jadi beritanya seperti itu. Akhirnya waktu itu saya klarifikasi. Kumpul beberapa media. Terus ngomong klarifikasi seperti tadi. Jadi ya akhirnya disitu saya sebagai korban lah. Saya kalau kembali ke Malang juga. Saya udah terlanjur dihujat. Saya keluar juga. Sama aja dihujat. Mending saya keluar aja sekalian. Jadi maju kena mundur kena. Kayak judul kena sama ya. Mereka berdekat ya. Tapi kenapa Kak? Akhirnya saya ambil keputusan. Saya telepon pelatih ngomong sama manajemen baik-baik. Ya mungkin nanti kita kerjasama di lain waktu lagi. Sekarang nggak bisa. Akhirnya Sriwijaya hubungi ya. Jadi cinta lama bersemi. Iya. Dulu masih mudanya kan di U21. Akhirnya sekarang di senior. Cuman aku tertarik nih ya Kak. Ini sebenarnya ada pertanyaan titipan di sini. Cuman aku tertarik mau nanya sih. Dengan sebagai orang timur ada nggak sih diskriminasi sebagai pemain sepak bola? Di Indonesia? Ya. Di Indonesia kalau dicek beberapa kali. Soalnya diurutin cerita dari awal sampai akhir kok rasa-rasanya terlalu banyak yang ngejahatin ya? Kalau diskriminasi dari sporter juga terutama itu masih. Jujur. Jujur. Jadi orang nonton kan biar tau rasanya nyantok tuh gimana. Jadi kalau di media itu ada tuh yang beberapa kali saya ancungin jari tengah gitu ke sporter. Terus sporter kan mana ada pusing. Mereka cuma paling ngehina gitu. Tapi ya itu karena memang terlanjur. Beberapa kali rasis gitu. Jadi akhirnya saya nggak mau marah tapi nunjukinya jari tengah jadi malas pusing aja gitu. Tapi memang banyak kalau rasis itu sampai sekarang masih banyak. Hanya yang menyuarakan itu masih kurang banyak. Jadi ya semoga kedepan harapan kita ya tidak ada lagi lah. Ya makanya dengan kayanto jadi bintang kan bisa jadi tolak ukur bahwa nggak bisa lagi rasis sama orang timur. Karena banyak banget orang timur yang mengharumkan nama Indonesia dari cabang olahraga manapun atau dari segi edukasi. Dan aku juga salut loh kak sama kakak nih ya. Karena di umur 21 tahun kakak udah menjadi dan ditunjuk menjadi kapten timnas Indonesia. Itu beban nggak sih jadi pemimpin di timnas tuh kak? Ah di waktu itu timnas yang U21 apa dua? Oh banyak ya kak? Enggak dulu pernah U21 juga. Di senior pernah juga ya senior ya? Oh kalau yang di senior ya. Itu yang jadi apa sih dulu kamu sempet dihujat juga ya? Dihujat juga. Jadi pas kita main kalah ya. Jadi lawan Malaysia pula. Beban ya? Saya mau udah tahu pertandingan itu pertandingan. Penting lah ya? Wah itu sangat penting. Terus apa namanya dua pertandingan sebelumnya kita hasilnya jelek. Nah jadi akhirnya ya memang waktu itu saya tidak klarifikasi juga karena saya udah tahu bahwa kalau saya ambil tanggung jawab sebagai kapten. Kalah ada resikonya. Ya betul. Menang ya syukur. Syukur. Tapi ya waktu itu memang tekanan buat pemain itu banyak. Terus akhirnya karena beberapa pemain tidak siap untuk jadi kapten. Terus mereka datang ke kamar saya. Terus mereka tanya bagaimana bisa jadi kapten terus. Saya bilang terus yang nama ini ini kemarin ditunjuk. Mereka bilang aduh mereka nggak siap. Jadi gitu. Kalau saya tolak lagi terus siapa lagi yang mau jadi kapten. Mereka bilang ah nggak ada lagi. Nggak ada yang mau. Ya udah saya bilang ya kasih saya waktu tiga jam ya saya mikir dulu. Daripada tidur yang kayak pesawat. Iya iya iya. Untung dari tiga jam tidur ya. Jadi saya mikir. Tiga jam telpon siapa kamu? Itu telpon kakak Boas juga. Terus telpon orang tua juga. Gimana? Jadi ya respon mereka ya semua kembali ke saya. Jadi tanggung jawab. Kalau saya ambil ya risikonya seperti ini ini ini. Salah satunya dihujat kemarin pas kalah itu. Ya sudah. Saya bilang ya sudah. Kalau memang tanggung jawab seperti itu ya. Karena itu pas lagi saya sebutnya ya. Ujian mental itu paling berat gitu. Ambil tanggung jawab itu. Akhirnya saya ambil aja. Memang pada saat waktu itu ya. Beban ya. Beban ya. Terus mental kita juga lagi. Down ya. Down waktu itu. Terus saya lagi waktu itu sial. Jadi akhirnya memang. Ya sudah. Sial. Dihujatnya apa kak? Kalau boleh tahu. Yang paling parah deh. Yang paling parah. Kalau saya sih. Tidak terlalu anggap ini sih. Tapi kalau keluarga biasa. Mereka bawa-bawa nama keluarga. Bawa Papua khususnya gitu. Kadang rasis gitu larinya. Nah itu yang kadang. Ah. Macam malas gitu. Jadi udahlah. Biarin aja. Paling ramainya sebentar cuma 3-4 hari. Terus itu udah. Gitu aja. Jangan gitu lagi guys. Aduh. Tapi nggak ini kan. Enggak kapok kan di Timnas. Tapi kan kira-kira itu. Sebenarnya tidak juga. Maksudnya tidak pernah kapok lah. Iya dong. Orang Timur ngomong gitu sih Kak. Mau dihajar kayak gimana. Tetap maju-maju. Kuat. Jadi meski sempat dihujat oleh netizen. Karena penampilan di Timnas. Kamu ternyata orang yang sangat berempati. Hadiah saat menjadi juara di Piala Presiden. Kamu sumbangin buat temen kamu. Alvin Tua Salamoni. Oh. Bener. Maksudnya hadiah dari. Kan dia juara bersama mitra ya dulu ya. Mitra Gukar. Piala Sudirman waktu itu. Piala Sudirman. Piala Sudirman ya. Terus masuk nominasi pemain terbaik. Kita ada lima orang. Terus pas finalnya kita juara. Terus saya pemain terbaik waktu itu. Emang tapi sebelumnya. Sebelum final itu saya telepon. Si Alvin ini kan senior saya juga. Di Uruguay. Dengan waktu itu ada kakak Ruben Sanadi. Mereka operasi waktu itu. Oke. Operasi kaki. Akhirnya waktu itu saya ngomong ke mereka. Saya bilang, ya kalian bantu dua lah. Kalau memang. Apa. Kita juara. Nanti bisa bantu kalian uang dikit-dikit lah. Untuk fisioterapi lah gitu. Akhirnya pada saat itu kita juara terus saya pemain terbaik. Ya sudah uang dikit-dikit itu kebagi-bagi aja. Ruben dan? Dan kata Alvi. Luar biasa. Pertahun oh. Luar biasa. Karena ya saya dulu pernah mengalami hal yang sama ya. Sama ya. Dan dibantu sama senior juga dulu pernah? Dibantu? Tidak. Tidak. Tapi kalau pemikiran saya. Senior saya banyak yang. Apa namanya. Kadang kita komunikasi juga susah. Jadi hal-hal yang negatif yang senior lakukan. Jangan sampai saya lakukan itu. Jadi saya coba merubah. Oh coba merubah. Oh jadi Kak Ajis. Makanya tadi aku pas mau nanya itu tuh kayak kaget juga. Jadi Kakak nolongin, Kak Yantra nolongin teman yang cedera kaki. Berdasarkan kemauan sendiri tuh. Dan ngajakin teman-teman lain. Gak juga. Jadi saya kasih contoh aja. Kasih contoh. Supaya merubah. Sedangkan Kakak waktu cedera kaki gak ada yang nolong. Gak ada sama sekali. Gak ada. Masya Allah. Keren. Keren lah. Mencoba merubah habit yang gila menjadi yang bagus. Iya dong. Jadi ya itu hal-hal kecil lah. Contohnya kalau sekarang beberapa tahun ini. Kita coba bantu untuk anak-anak yang lain gitu. Masih baru berkarir, mau berkarir ya? Iya. Jadi bantu untuk main di Liga ataupun. Saya di Thailand lama kemarin 4 tahun. Karena salah satunya itu. Jadi bagaimana caranya untuk bawa anak-anak Papua kesana juga sebenarnya. Luar biasa. Gitu. Keren-keren. Hatinya mulia banget ya. Ingin membawa pemain-main Papua untuk Go International. Nah. Empati dan sipatinya tinggi sih untuk sesama rekan. Biarpun Kak Basna gak terlalu diperhatiin sama senar-senarnya dulu. Nah Kak, ini karir Kakak kan Internasional Basna juga berlanjut ke Thailand. Apa yang bikin Kak Basna yakin berkarir di Liga Thailand? Serta apa yang bikin Kak Basna tertarik ke Liga Thailand juga? Yang buat saya tertarik waktu itu. Saya ditawar waktu itu. Dari Sriwijaya saya sudah ditawar. Dari Malaysia sama Thailand waktu itu. Terus Malaysia gajinya gede. Lebih dua kali lipat malah. Terus di Thailand Liga 2 waktu itu ditawarin. Saya mikirnya ah. Kalau di Malaysia cari uang oke. Iya. Tapi kalau level permainan saya mencari pengalaman di Thailand. Oke. Akhirnya ya saya kurbanin. Itu saya kurbanin Thailand. Eh kurbanin Malaysia. Saya ngambil di. Ngambil ke Thailand. Tapi udah benar sih jalurnya. Akhirnya ya sampai di sana. Awal datang tuh memang gak enak karena ya. Katanya dikerjain ya? Gak. Iya. Gimana sih ceritanya sebenarnya awal mulai yang nawarin kamu siapa? Sampai kamu sampai di sana tuh gimana? Agennya saja sih agennya yang salah. Tapi ya semua itu proses lah. Iya. Saya mau bilang ditipu juga. Iya. Tapi ditipu. Jadi agen janjikan saya ke sana terus katanya Probe Liga 1 dan sebagainya. Terus? Berangkat sampai di sana. Terus dibawalah ke tim Liga 2. Iya. Sampai di sana. Di seleksi pula. Jadi dua mingguan gitu. Seleksi aduh gak enak. Jadi di sana mereka menganggap kita levelnya kan jauh di bawah. Oke. Jadi ketika kita pemain Indonesia masuk sana mereka lihatnya sebelah mata gitu. Tapi ya satu motivasi saya ya. Oke kita latihan gini mungkin saya masih adaptasi jelek gitu. Tapi nanti kita lihat di pertandingan. Akhirnya? Akhirnya? Akhirnya pas masuk pertandingan ya main inti dari awal sampai akhir. Terus tujuh pertandingan sebelum selesai liganya. Saya ditawarin beberapa klub Liga 1. Akhirnya saya ambil Liga 1. Tapi sebelum itu kabarnya kamu sempat ditinggal sama agent kamu katanya tuh. Sempat bingung. Gak bisa bahasa Inggris. Itu benar ya tuh? Iya memang waktu itu. Berangkat ke sana ya bahasa Inggris sama sekali gak bisa. Sendiri kamu berasanya? Di sana sendiri. Jadi kalau cerita lucunya tuh. Saya di sana. Pelatih memarah saya. Pelatih ini orangnya orang Thailand. Jadi dia kalau ngomong Inggris setengah-setengah. Thailand setengah-setengah. Saya gak mengerti Thailand. Inggris gak mengerti. Jadi saya cuma kasih bahasa syarat aja. Jadi nanti kalau marah. Chat aja. Terus? Jadi ya udah. Tiap hari tuh mereka marah. Koreksi saya tuh. Chat di WhatsApp gitu tuh. Panjang lebar. Jadi nanti. Saya gak langsung ke Translate Google. Karena saya masih gak percaya. Saya kirimlah ke sini. Ke abang saya. Abang Hero di Jakarta. Ini maksudnya apa? Oh maksudnya gini gini gini. Terus saya balasnya harus apa? Dia ketik lah. Bahasa Inggrisnya seperti apa. Jadi hampir 3-4 bulan seperti gitu. Itu terus. Nah selain bahasa. Adaptasi di Thailand tuh yang sulit. Apalagi sih kan. Entah makanan mungkin. Culture shocknya mungkin ketika datang. Yang sulit. Selain bahasa itu. Kita ini sih. Apa namanya. Belajar sepak bola itu. Diajar apa ya bahasanya. Karena sana sudah maju sekali. Akhirnya kita disini. Harus saya butuh adaptasi untuk belajar. Dari awal gitu. Jadi itu memang dibutuhkan untuk. Kita harus merendahkan ego kita. Untuk bagaimana. Ya sudah. Kalian mau ngomong saya bodoh. Seperti apa. Ya okelah. Saya datang mau belajar. Ego saya diturunkan. Saya belajar. Adaptasi minimal saya. Waktu itu ada. Targetnya 2-3 bulan itu. Harus bisa. Apa namanya. Pahami skema permainan mereka. Jadi setelah latihan pulang. Youtube-an. Saya nonton gitu-gitu. Tiga bulan itu. Baru. Tiga-empat bulan. Baru bisa itu. Ada bisa baca ya. Berarti. Selain merasa. Sama skema permainannya. Udah beda banget ya. Beda. Itu udah beda. Makanya yang membuat. Kita pemain Indonesia. Kalau ke sana tuh. Ya harus. Mau belajar lagi. Belajar. Kalau makanan. Aman sih. Aman ya. Masih banyak lah ya. Sangat banyak. Tapi membedakan. Bermain di Liga Thailand dengan Indonesia. Apa sih. Kalau saya selama. Empat tahun di sana tuh. Yang membedakan. Apa namanya. Sepak bola Indonesia sama Thailand itu. Ada tiga ya. Tiga. Passing control. Terus. Passing control. Passing control. Terus. Taktik strateginya. Taktik sama strategi. Terus. Apa ya. Satunya tuh. Saya lupa lagi. Jadi mengerti. Apa yang. Jadi bahasa itu. Tadi kita harus. Memang. Selain bahasa Inggris. Kita harus belajar. Bahasa Thailand. Minimal. Bisa. Bahasa sepak bolanya lah. Itu yang bisa menunjang. Sekarang apa bisa nih. Kalau ngomong bahasa yang untuk di dalam sepak bola bisa aja. Kayak apa contohnya. Contohnya macam. Misalnya kita mau maju. Terus satu kiri. Kanan. Jadi itu kan. Pergeseran aja. Coba apa. Jadi kalau kiri itu. Saya. Saya. Jadi saya. Kua. Itu kanan. Saya. 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 Kira. Jadi mereka memang. Intonasi nya. Agak. Nadanya ini. Kak, apa namanya, sebagai pemain apa sih kultur yang ada di Liga Thailand tapi dikangani di Indonesia itu? Di Liga Thailand tapi kebiasaan. Ya, karena saya ini orangnya sudah terbiasa merantau, ya mungkin yang buat kangen ya keluarga. Itu aja yang kurang. Kalau makan, minum, adaptasi apapun ya bisa aja. Kalau kultur ataupun budaya di sana yang bikin kamu kangen, karena sekarang kamu udah di Indonesia udah cukup lama juga nih, berapa bulan nih. Apa yang membuat kamu kangen? Cewek-ceweknya kah, atau apa? Cewek-ceweknya. Dia aja dari tadi ngobrol nggak berani ngeliat ke sini tau nggak, ke lu terus. Jadi kalau itu nggak juga. Nggak, nggak aja cewek sih, apa aja. Maksudnya itu kan contoh. Contohnya mungkin suasana ya. Suasana? Suasana. Orang sana, semenjak saya awal ke sana tuh pikirnya mungkin orang sana nggak asik gitu. Tapi setelah ke sana, orangnya baik sekali. Baik ya? Kenapa memang? Karena memang terlalu baik. Jadi kalau untuk saya orang Papua. Dalam hal apa nih? Jadi kalau untuk saya orang Papua, orang menilai itu teman-teman saya, kita orang Papua baik. Hal kasihnya tinggi, katanya gitu. Tapi setelah saya ke Thailand, itu dua kali lipat. Lebih daripada orang Indonesia? Saya nggak pernah terima rasis gitu, nggak pernah. Mereka terima gitu. Datang masuk ke rumah mereka. Walaupun baru kenal. Tapi kamu sempat dikira orang, bukan orang Indonesia ya kamu ya? Kalau di sana ya, rata-rata. Makanya yang membuat saya agak sedikit sedih itu. Ketika saya sampai sana, saya ngomong dari mana saya dari Indonesia. Mereka, ah tidak mungkin. Karena pandangan mereka orang Indonesia ya. Nggak kayak gini? Iya. Seperti mereka lah. Maksudnya Melayu. Ya Melayu. Kulitnya gitu kan. Tidak mungkin. Kamu dibilang Afrika? Jadi mereka pikirnya saya Afrika. Jadi kalau saya bilang dari Papua, mereka nggak tahu Papua. Mereka tahu Papua Nugini. Sedihnya di situ ya? Akhirnya saya harus kayak mana-mana buka peta gitu lagi. Kasih tahu. Kasih tahu. Tempat kelahiran saya di sini nih. Mereka baru tahu. Kamu harus tahu Raja Ampat nih bagus nih. Daerah kita nih. Justru saya kasih tunjuk yang itu, pariwisata gitu. Mereka, ah nggak mungkin ini di Maldif katanya. Maldif nggak terlalu indah, aku udah pernah kesana masih indahan Papua. Iya mereka ngomongnya. Dia nggak percaya? Nggak percaya. Karena mereka cuma tahu kalau Indonesia. Bali. Bali, Jakarta, Surabaya, ya masih kota-kota besar aja. Oh. Jogja mungkin karena panjat gunung itu. Iya, iya, iya. Nah makanya itu memotivasi saya untuk. Memperkenalkan juga ya. Saya di sana, mereka senang sama saya. Jadi saya harus bawa anak-anak Papua lebih lagi. Kalau semakin banyak kan semakin bagus. Betul, betul. Memperkenalkan Papua juga ya. Luar biasa. Luar biasa ya kak Aziz ya. Tapi ya setelah kamu lama di Papua, apa sih yang kamu lihat ya? Kenapa pemain Thailand lebih gampang beradaptasi untuk di sepak bola lebih ke atas lagi? Misalkan dia bisa bermain di Liga Jepang, bahkan ya mungkin ya. Kalau kita kan ya Thailand, kamu aja suksesnya lah. Maksudnya aku lihat baru gitu. Itu yang membuat itu tuh mereka. Kita lebih lama gitu adaptasinya. Adaptasi ya mungkin karena federasinya juga. Terus tata kelolanya. Terus salah satu yang saya lihat di Indonesia itu tidak semua klub punya akademi. Jadi bina pemain itu dari bawah gitu. Akademi sampai naik pemain senior. Terus yang paling main colok di sana itu mereka kerja sama Jepang. Jadi antara perusahaan gitu. Itu yang muda ya. Jadi setiap tahun gitu mereka kirim pemain itu. Yang kita tahunya pemain senior tapi U23, U17, U15. Yang dikirim ke sana? Kirim sana semua. Jadi kalau bagus, udah nanti tahun berapa. Nanti kembali lagi. Makanya pada saat saya cek ke Thailand 2018, itu rombongan Thailand, 5 orang itu pertama kali dipinjamin. Statusnya pinjaman itu. Ke Jepang. 5 orang kan. Seangkatan kamu tuh? Engga, mereka kan di atas saya sedikit. Jadi mereka dipinjamin. Eh ternyata bagus. Dikontrak lah. Lanjut sana. Lanjut. Nah setelah mereka bagus, beberapa pemain mulai-mulai. Klub sana tertarik untuk bawa. Nah itu. Terus yang membuat maju itu ya dari segi pemain asing sebenarnya. Kita yang pemain asing masuk di sini tidak berkualitas di Thailand. Karena di Thailand, mereka pemain asing yang masuk di Liga Thailand itu yang aktif bermain di Jepang. Korea itu yang aktif di Liga 1-nya. Kalau kita di sini kan, yang masuk di sini paling Liga berapa gitu ya masuk. Jadi itu yang mempengaruhi juga pemain lokal kita berkembangnya seperti apa. Kualitasnya ya. Tapi kenapa Kabana sebalik lagi ke Indo? Padahal udah abis main dari Thailand, kenapa nggak pilih Korea atau Jepang mungkin? Emang ada rencana ke Arab tadi disebutin kan? Engga, tujuannya oke-oke. Tapi amin, tapi amin. Sebenarnya nggak masalah juga sih bocorin dikit ya kan? Di sini mau kemana gitu? Tujuan saya dari awal ke sana ketika tahun pertama. Setelah melihat perkembangan Indonesia, Thailand, sama Jepang, saya mau ke Jepang. Jadi hampir empat tahun itu target saya Jepang. Setelah ini Jepang. Hanya waktunya apa namanya tidak bersamaan Liganya jalan. Jadi akhirnya untuk mau pindah-pindah gitu agak sulit. Sulit. Nah, makanya saya pindah ke sini karena kemarin sempat cedera terus operasi. Masa penyembuhannya tuh nggak dapat jadwal di Thailand. Makanya nggak bisa kembali. Thailand maupun Malaysia nggak bisa. Akhirnya mau tidak mau di sini terus bayangkara hubungi saya mau memakai jasa saya ya. Saya oke aja sambil menunggu. Sambil menunggu. Tapi di Liga Thailand sini banyak yang menawarkan? Atau di Jepang udah ada tawaran? Sampai kemarin masih ada. Sampai ada. Di Thailand ada. Ya, tiga empat tim ada. Muang Tong? Malaysia juga. Muang Tong sekarang lagi kurang. Kurang. Ya, kurang ininya dia. Tim apa? Sempat ditawarin. Tapi budgetnya agak kurang. Seminjak ganti sponsor ya. Gitu. Berarti ke Banas mahal ya? Wih mahal. Sekarang udah mahal dong. Lumayan lah. Mahal kan itu dari masing-masing tiap-tiap orang kan bermimpin seperti apa. Ada yang pegang uang 100 juta bilang itu udah besar. Ada yang bilang belum. Iya, iya, iya. Kelihatan soalnya dari duduk. Kalo ajis kan kayak gelisah gitu. Kalo kalian harusnya santai. Astaga. Ya harusnya gimana gini. Karena dompetnya mungkin kan agak tebel jadi. Ini cewek yang ngomong. Mungkin juga males kalo ajis kan kosong. Dia udah tau ya. Tau melihat orang tuh gimana. Kalo duit yang tebel yang mana enggak mana. Oh gitu caranya ya. Enggak loh. Biar enggak terlalu serus-serus banget. Karena asik banget ngobrol berdua. Aku gak ada ajarin ngobrol. Ikut ngobrol. Aku kayak pemanis aja lah. Disini kayak Optimus Prime ini. Gak sekarang aku gini doang. Tapi ya terus. Selama karir kamu nih. Sebagai baik ya. Siapa sih pemain yang apa ya. Yang sulit kamu jaga. Selama kamu berkarir. Maupun di lokal ataupun di. Ya asing juga boleh lah. Kalau untuk sampai sekarang. Rasa yang sama. Maksudnya rasa yang saya rasa. Dari dulu sampai sekarang. Mungkin. Boas ya. Gak keboci ya. Dulu karena kita melihat dia itu panutan. Jadi dulu saya. Pertama kali ketemu dia di lapangan gitu. Saya lihat. Mukanya gitu macam. Ah tidak. Tidak berani ya. Apalagi sentuh gitu. Padahal main sama-sama. Dia striker saya back. Seharusnya bisa jaga terus. Tabrak gitu. Gak enak. Sentuh aja saya gak berani. Kenapa. Karena apa ya. Mungkin. Segan. Terus dia panutan juga maksudnya kan. Panutan. Dulu saya bermain bola juga. Karena memang. Karena kita. Saya dengan kakak buas ini masih ada saudara. Terus. Kita satu daerah. Jadi. Awal buas. Main di Persipura. Mulai naik-naik itu. Orang tua saya selalu main. Apa. Ini saya dengan. Menginspirasi. Menginspirasi saya dengan buas. Harus jadi buas gitu. Seperti kak buas itu. Makanya ya. Pandangannya dia itu selain panutan ya. Makanya sampai sekarang. Setelah ke lapangan. Bermain sama-sama. Dia memang. Ya. Susah. Panutan kamu ya. Panutan. Tapi udah bisa menatap kak buasnya. Nah. Sekarang kan udah sama-sama di liga. Terus bermain. Apa. Karirnya profesional. Jadi. Ya. Biasa nongkrong gitu. Biasalah. Kalau aku kok gak berani ya. Natap dia. Wah. Ini beda. Aku sedang. Aku malu. Bahaya itu. Tapi dari kak Boas. Lalu kak Banas. Menurut kak Banas sendiri. Ya kak Basna. Pemain regenerasi kita nih. Saat ini udah bagus belum sih kak? Regenerasinya. Sampai saat ini. Banyak yang bagus. Kemarin saya baca. Ada satu kutipan. Ada orang. Beritahu saya. Orang tua lah. Mereka bilang. Kita bisa. Regenerasi fisik itu. Pasti. Oke. Tapi untuk. Regenerasi. Untuk. Dapat. Talenta yang luar biasa. Itu butuh waktu yang lama. Untuk. Jadi untuk sekarang ini ya. Jalurnya udah benar. Tapi untuk. Kita menunggu. Regenerasi itu lagi. Kayak contoh. Di Papua. Kita. Setelah. Pemain-pemain. Zaman dulu. Maksudnya. Senior-senior saya zaman dulu. Sampai sekarang. Boas. Untung nanti dapatkan. Pemain seperti Boas lagi. Butuh waktu yang lama. Walaupun banyak pemain ya. Ada ya. Nah. Tapi kalau di Indonesia ya. Banyak yang. Sudah jalurnya tepat. Tinggal mungkin lebih di. Ini lagi. Apa. Terbaguslah. Pembinaannya. Seperti begitu. Berarti. Menurut. Kamu. Masih kurang. Masih kurang sih. Untuk era sekarang. Kayak sekarang. Mau bilang. Saingi. Bapak-bapak mungka. Siapa lagi. Belum ada. Waktu lagi lama. Betul. Boas pun luar yang muncul lagi. Nah. Belum ada. Itu butuh. 10-20 tahun mungkin. Oke. Tadi kan. Di setiap eranya. Pemain Papua. Pasti selalu ada ikon ya. Boas mungkin. Saat ini sudah mulai. Sudah mulai turun lah ya. Ada penggantinya lah. Dan banyak sekali pemain-pemain Papua yang sekarang sudah muncul di timnas. Menurut kamu siapa pemain Papua yang paling bersinar. Sekarang. Kalau untuk saya. Saya sendiri. Waduh. Kalau untuk saya masih belum ada ya. Kenapa saya berani. Belum ada. Belum ada. Belum ada karena. Belum konsisten juga. Kayak boas gitu konsisten dia. Jadi. Beberapa kali cedera. Apa. Maupun patah. Pas kembalinya. Di top-topnya lagi sampai sekarang. Jadi kalau untuk saya sekarang belum ada. Belum ada justru. Ya. Walaupun ada beberapa nama Papua yang di timnas saat ini. Untuk menyamai itu belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Tapi kalau untuk bibit mulai kelihatan dari sekarang. Banyak. Hanya kalau saya orang Papua. Saya berani ngomong karena. Kita. Apa namanya tidak konsisten itu. Tidak kadang tidak disiplin. Jadi. Sedikit ada muncul terus. Hilang. Hilang gitu. Yang membuat tidak konsisten. Menurut kamu apa sih. Dan gak berkembang. Karena kan ada juga ya. Beberapa main Papua. Cepat puas salah satunya sih. Cepat puas. Cepat puas. Kira-kira pesan apa nih buat mereka yang ingin berkancah di sepak bola. Khususnya di internasional. Pesan apa nih untuk mereka. Oh pesan saya ya. Kalau yang maksudnya udah kelihatan di jalur yang tepat. Udah sekolah sepak bola. Terus udah punya tim. Apalagi udah bermain di Liga. Liga ya. Ya. Saran saya sih. Tekuni. Tekuni itu yang paling penting. Karena. Dengan kita. Tekuni kita bisa konsisten sebenarnya. Konsisten terus. Yang membuat kita berbeda itu ya. Target kita. Tujuan hidup sebenarnya. Oke. Karena. Kalau untuk saya pribadi sih. Saya ingin. Apa yang orang tua saya belum capek. Saya mau capek. Apa yang senior-senior saya. Dulu tidak ambil kesempatan itu. Saya mau. Makanya ya. Dengan mau itu. Butuh pengorbanan. Iya. Waktu semua. Waktu kumpul sama keluarga. Makanya. Saya di Uruguay. Di Thailand. Ya berani lama karena itu. Semua itu ada harganya ya. Nah makanya. Selain itu. Jadi yang pertama ya. Yang paling pertama itu ibadah ya. Ibadah terus. Dengar sama apa kata orang tua. Terus. Pelatih. Termasuk itu pelatih. Terus tadi. Harus. Pasang target. Target untuk apa yang kamu capai. Jangan hanya tahun ini tahun depan. Tapi apa yang saya lakukan tahun ini. Berdampak untuk 5-10 tahun ke depan. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Masih ada tanya lagi. Masih ada lagi. Itu kan tadi kan untuk general muda-mudi yang pengen berkancar sepak bola di internasional. Ada satu lagi yang menggelitik apa nih. Apaan. Sekiranya pemuda-muda ini dari timur lah. Let's say. Terus mereka dapat perlakuan yang rasis atau beda. Hmm. Pesannya apa? Biar mereka lebih kuat lagi. Biar dia lebih kuat lagi. Ah iya sih. Akhirnya jadi kalau ada yang sering ngalami rasis dan sebagainya ya. Ya apalagi kita kalau mau bilang ya. Kita dari timur biasa sering lah. Dapat kayak gitu. Kita tuh unik sebenarnya. Kalau bahasa orang banyak tuh unik. Kalau contohnya saya. Saya kemana aja. Asalkan saya bisa berpakaian. Percaya diri dan sebagainya. Orang pasti akan menilai saya bahwa saya bukan orang timur. Tapi mereka melihat saya tuh seperti. Oh dia ini macam asing bintang. Atau orang Afrika dan lain-lain. Jadi mereka susah untuk membedakan saya. Artinya. Terus yang paling penting itu. Tidak peduli apa kata orang. Tapi. Yang saya pedulikan itu. Apa yang saya lakukan untuk merubah mindset mereka ini. Luar biasa Ayanto Basna. Wow luar biasa. Yanto Kakak terasa kita udah 30 menit lebih ngobrol-ngobrol. Iya cepat ya nggak berasa kan. Sebenarnya pengen ngobrol lebih banyak lagi. Yanto. Tapi ya terima kasih banyak sudah mau bercerita. Saya di Lancor Podcast. Banyak banget tadi ya. Banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari Kak Ayanto Basna ini. Dari segi permainan skills park bolanya. Bermain di Kancar Liga Internasionalnya. Ternyata hatinya baik ya. Hatinya baik. Dan juga dia memiliki apa ya. Kalau menurut aku sih. Aura dan karisma yang mungkin akan menjadi dobrakan baru untuk orang-orang timur. Supaya tidak dipandang sebelah mata. Dengan ketampanannya hatinya yang baik. Suaranya aja lembut loh. Emang bener. Emang namanya Yanto. Yanto ya. Kembali lagi ya. Oke oke. Oke Yanto semoga sukses. Makasih banyak Kak Yanto Basna. Terima kasih. Semoga sukses di Bangkara. Di Timnas dan juga. Amin 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 amin. Target selanjutnya tercapai. Eh targetnya di mana nih. Jepang Arab atau. Intinya Asia. Tiga Eropa. Ini kan udah Asia Tenggara ini. Ini Asia Tenggara udah. Asia. Liga Jepang kalau nggak Korea. Oke. Oke. Oke lah kalau begitu. Oke lah kalau begitu. Terima kasih banyak. Buat Mitra Olahraga jangan lupa di like komen dan subscribe channel YouTube Lensa Olahraga. Serta follow IG Lensa Olahraga di atlensaolahraga.id dan juga Facebook Lensa Olahraga. Lensa Olahraga. Kali itu saya Zaret pamit dan juga. Ratu di Skenabila. Yanto Basna. Iya betul sekali. Karena hanya di Lensaol Podcast. Saatnya olahraga yang bicara. Lensaol. Sementara. Terima kasih. Seja kenal. Ayolah,